Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam GMNI terlibat licu dengan petugas di depan kantor DPRD Pandeglang, Banten. Mahasiswa yang memaksa masuk dihalau petugas sehingga terjadi aksi saling dorong. Selain berorasi, mahasiswa memuntahkan sepanduk mempertanyakan persoalan pengadaan sepeda listrik dengan angka fantastis mencapai 38 miliar rupiah. Mahasiswa menyebut pengadaan anggaran tersebut dianggap tidak wajar. Mereka merasa hari ini masyarakat Kabupaten Pandeglang tidak membutuhkan sepeda listrik. Karena kami melihat dalam hal ini beberapa kecamatan terkait dengan kaksus jalan. Yang mereka inginkan adalah kaksus jalan. Bahwa saya, sahabat kota DPRD, saya, sahabat wakil rakyat, sangat sepakat atas program pemerintah. Sangat sepakat atas usulan pemerintah, yaitu salah satunya untuk memberikan kesejahteraan terhadap DPRW. Saya sepakat itu. Usai mendapat respon Ketua DPRD Pandeglang, unjuk rasa mahasiswa berjalan lancar. Mahasiswa kemudian membebarkan diri dengan tertib. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, AYUS melaporkan.